Dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan keharmonisan dalam umat beragama di Kabupaten Siak, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Siak bersama Kementerian Agama Kabupaten Siak menggelar ngopi kerukunan umat beragama sekabupaten siak yang berlangsung di Cafe Lantai 2, Kota Siak. Wakil Bupati Siak Husni Merza mengapresiasi dilaksanakannya ngopi kerukunan tersebut. Husni mengatakan kegiatan seperti ini harus sering dilaksanakan hingga ke tingkat kecamatan. Harapannya kerukunan dan keharmonisan umat beragama di Kabupaten Siak bisa terus terjaga. Diirimi oleh kerukunan antara masyarakat yang tinggal. Baik kerukunan antara umat beragama, internal maupun eksternal, ataupun antara suku bangsa yang ada di negeri yang kita cintai di istana negeri Siak, Singapura. Karena dari zaman kesultanan dulu sudah tak bisa kita nafikan, pungkiri bahwa negeri Siak ini didiami oleh berbagai macam suku bangsa. Bahwa kehidupan di Siak ini, ini menunjukkan kehidupan yang rukun. Bahkan sejarah, kalau saya boleh ceritakan sedikit, sejarah membangun istana Siak itu, judul istana yang megah sekarang yang terbangun dari beton kayu itu, itu dirubah menjadi sebelumnya kayu, kemudian dibangun menjadi beton itu. Itu ketika dibangun, pada saat yang sama, Kelenteng Hotsu Jiu, saya namanya Sursang Kapal ini. Husni menambahkan, forum kerukunan umat beragama juga memiliki peran signifikan, yakni memberikan rekomendasi terkait dengan pembangunan rumah ibadah, Pemkap Siak tidak bisa proses sebelum adanya surat rekomendasi dari forum kerukunan umat beragama, jika sudah ada rekomendasi dari FKUB tersebut, yang menjadi dasar pemerintah untuk mengeluarkan izin. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!